Intro Halo guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Akhirnya untuk pertama kalinya Sekarang sulit sekali kita dapet bocoran beberapa hari Sebelum tayangnya Boruto Mangga chapter terbaru Mungkin karena aturan lebih ketat Sehingga sekarang kita hanya bisa mendapatkan sedikit sekali informasi Nah kali ini kita dapetkan bocoran Tentang Boruto Mangga chapter 11 Yang berjudul Serius Seperti apa? Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Let's check it out Boruto Mangga chapter 11 akan tayang pada tanggal 20 Juni 2024 Dan akan berjudul Serius Teks pada cover Mangga Boruto Tubul Vortex chapter 11 Berbunyi petir yang ditelan oleh kegelapan Dan kita akan melihat apa yang bisa dilakukan Hidari Dengan kemampuan Sasuke yang sudah dia milik Kita akan melihat beberapa bocoran Yang pertama adalah Himawari Yang mempunyai kemampuan regenerasi super berkat Kurama Dan Himawari menyembuhkan Inojin dengan kekuatannya tersebut Disini sudah bisa dipastikan jika Inojin tidak jadi AFK Alias tidak jadi mati ya Karena Himawari berhasil menyembuhkannya Dan ternyata dia menggunakan kemampuan Kuramanya Untuk bisa meregenerasikan luka di tubuh Inojin dengan sangat cepat Kemampuan regenerasi Himawari yang sekarang itu jauh melebihi Naruto ya Karena tidak hanya untuk dirinya sendiri Himawari bisa menyembuhkan orang lain Bahkan yang sudah memiliki luka yang sangat parah sekalipun Kemudian Himawari meminta kepada Shikadai dan Chocho Untuk tidak ikut campur dana pertarungan melawan Jura Agar Himawari bisa tahu alasan mengapa dirinya diincar oleh Jura Tentu saja kita sudah tahu ya Jika Jura sebenarnya mengincar Kurama yang ada di tubuh Himawari Yang unik disini Himawari dan Jura beradu biju dama Dan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Himawari Menggunakan rambutnya untuk menciptakan biju dama Yang diarahkan kepada Jura Baku hantam pun terjadi tidak hanya dengan biju dama Tapi juga mereka saling beradu fisik Afinitas chakra antara Himawari dan Kurama yang sangat baik Membuat Himawari bisa dengan mudah mengakses kekuatan Kurama Bahkan sampai memperkuat kemampuan Tejutsu Himawari Jura pun penasaran kenapa Himawari bisa berkembang secepat itu Hal tersebut membuatnya ingin bertarung dengan sangat serius Memang Himawari ini sangat istimewa ya Selain dalam tubuhnya ada Kurama Kondisi Kurama pun sudah dalam kondisi yang sepenuhnya Dan tanpa dikekang oleh Jutsu penyegel apapun Sehingga Kurama dengan mudah bisa memberikan cakranya kepada Himawari Seberapapun Himawari membutuhkannya Di sisi lain Kurama yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun Bahkan mungkin beratus-ratus tahun bertarung Tentunya akan menggunakan kemampuan bertarungnya itu Untuk bisa memperkuat tubuh Himawari Di sisi lain Terjadi pertarungan antara Sarada dan Hidari yang sangat sengit Sarada bertanya kepada Hidari Kenapa dia bisa menggunakan Shidori Namun Hidari berbalik bertanya Apakah mata Sarada adalah Syaringan? Hidari mengaku Shidori sulit digunakan Dan butuh Syaringan untuk menguasai Jutsu tersebut Nah disini kita bisa mengambil kesimpulan Walaupun Hidari sudah menggunakan kekuatan Sasuke Tapi ternyata dia tidak bisa menggunakan Kemampuan Shidori dengan sempurna Dikarenakan dia tidak memiliki mata Syaringan Walaupun Hidari juga memiliki mata Rinegan Tapi Mimin curiga Jika mata Rinegan itu sebenarnya fungsinya hanya seperti Minoring Rinegan yang digunakan oleh Pain Sehingga sebenarnya mata Rinegan yang asli adalah milik Jura Para Ego Shinju lainnya hanya menggunakan mata Rinegan Untuk bisa menyatukan pikiran dan juga penglihatan mereka dengan Jura Memang kalau kita ketahui Jika mata Rinegan itu adalah evolusi dari mata Syaringan Tapi ketika mata itu berevolusi Maka kemampuannya pun berubah Itulah mengapa Sasuke tetap memiliki mata Syaringan Dan juga mata Rinegan Karena kemampuan keduanya tidak bisa digabungkan Masing-masing memiliki keunggulannya satu sama lain Konohamaru pun bertanya kepada Hidari Apa hubungan Hidari dengan Sasuke Namun Hidari mengatakan jika dia tidak tahu Dan berdalih kedatangannya ke Konoha Adalah justru untuk mencari tahu hal itu Sumire meminta Konohamaru untuk melindungi Sarada Jonin yang datang bersama Konohamaru ikut membantu Tapi hangus terbakar oleh Katon dari Hidari Konohamaru memakai Jutsu baru bernama Futon Rasen Soheki Untuk menghindari Chidori milik Hidari Nah info terbaru Jika bentuk Futon ini Menciptakan semacam dinding Untuk melindungi Konohamaru dari serangan dari luar Sayangnya walaupun Chidori Hidari itu berhasil meleset dari Konohamaru Tapi dia ternyata tetap mengenai Sumire Sumire pun langsung terkena dan pingsan Kembali ke tempat pertarungan antara Jura dengan Himawari Jura memuji tingkat regenerasi Himawari Yang melebihi batasan Jinchuriki Hingga hampir mendekati level biju itu sendiri Namun konsekuensi dari hal itu Justru akan membuat Himawari mengorbankan banyak cakranya Sehingga akan membuat kemampuan bertarungnya pun ikut melemah Dari perkataan Jura ini bisa diambil kesimpulan Jika regenerasi Himawari Akan membuat dirinya benar-benar bisa menutup semua lukanya Separah apapun dan juga sebesar apapun Bahkan tadi saja Himawari bisa menyembuhkan luka orang lain Hal ini karena afinitas chakra antara Himawari dengan Kurama yang sangat tinggi Melebihi afinitas Kurama dengan Naruto Tapi dengan keadaan seperti ini sekalipun Kurama tetap ragu jika Himawari bisa mengalahkan Jura Kurama mengatakan jika bahwa potensi kekuatan Himawari itu memang sangat menakjubkan Namun Jura tetaplah bukan tandingannya Kawaki dan Delta terbang mengejar Hidari dan Jura Tapi tiba-tiba mereka disalip oleh Boruto yang juga ikut terbang untuk menyelamatkan Himawari Selain tidak tahu siapa dirinya sendiri Hidari juga mengatakan dan juga bertanya siapa itu Sarada Dan apa yang akan Hidari dapatkan bila dia berhasil memakannya Sepertinya secara insting Hidari merasakan jika dia harus memakan Sarada Untuk bisa mendapatkan ingatan yang sebenarnya Di sisi lain ternyata katak milikashinkoji muncul di sebuah tiang besi tepat di belakang Hidari Boruto yang merasakan ancaman terjadi kepada Sarada Dia pun langsung menggunakan katak itu untuk sebagai media teleportasinya Sehingga Boruto kemudian menggunakan Hiraesin Lalu muncul tepat di belakang Hidari Dan memotong tangannya yang saat itu sedang memegang Sarada Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja nanti versi lengkapnya ya Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih